Kegiatan usaha kembali menurun pada kuartal 2 2020 berdasarkan survei kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, nilai saldo bersih minus 35,75 persen. SBT tersebut turun jauh lebih dalam dibanding SBT kuartal 1 2020 yang turun 5,56 penurunan kegiatan usaha disebabkan dampak pandemi yang menghambat produksi akibat penurunan permintaan serta gangguan pasokan dan distribusi. Penurunan kegiatan usaha kuartal 2 2020 pada seluruh sektor dengan penurunan terdalam pada industri pengolahan minus 1,11,6 persen. Namun harapan kegiatan usaha kuartal 3 2020 meningkat meski masih terbatas dengan SBT kegiatan usaha tumbuh 0,5 persen, didukung perbaikan seluruh sektor. Terima kasih telah menonton!